Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara membersihkan kaki sapi adapun cara membersihkan kaki sapi itu ada dua cara yang pertama bisa dibakar yang kedua bisa pula dengan cara direbus tetapi pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara membersihkan kaki sapi dengan cara dibakar langkah yang pertama yaitu kita siapkan apinya terlebih dahulu boleh menggunakan kompor seperti saya ini atau menggunakan kayu atau apapun itu yang penting kita siapkan api yang relatif besar kemudian kita bakar kaki sapinya hingga benar-benar merata jadi kaki sapi ini benar-benar terbakar semuanya hingga bersih setelah semuanya sudah bersih kemudian kaki sapi ini kita bersihkan dengan peso atau alat apapun itu yang penting kita bersihkan bekas pembakaran tadi yang warna-warna hitam ini ya jadi hitam ini kita bersihkan setelah bersih semuanya seperti ini boleh kita bakar lagi untuk memastikan bahwasannya bulu-bulu dari sapi ini benar-benar bersih jadi jika masih ada bulu-bulu yang tersisa kita kembali kita bakar supaya nanti hasilnya benar-benar bersih setelah kita bakar yang kedua kalinya kemudian kita kembali membersihkannya ya jadi bekas pembakaran yang warna hitam-hitam seperti ini kita kerok lagi supaya hitam-hitam bekas pembakaran disini bisa bersih sempurna jika dikira bulu-bulu dari sapi disini sudah benar-benar bersih maka kemudian kita tinggal mengambil kulit kaki sapinya ya itu dengan cara ya kita potong kita belah menjadi dua seperti ini ya kita belah menjadi dua kemudian kita mulai dari bagian atas kakinya ya seperti ini ya kita gunakan pisau kita tarik pelan-pelan ya seperti kita menguliti sapi ya jadi kita kuliti ya hingga semuanya terlepas kemudian bagian yang dekat dengan sepatu kaki kita potong ya kita potong merata seperti ini terpotong dengan rata semuanya baru nanti kita bisa ambil kulitnya ya seperti ini ya kita kuliti lagi hingga kulitnya terlepas ya setelah terlepas sekolah semuanya kemudian kulit kaki sapi ini bisa kita simpan atau langsung kita masak untuk kali ini saya akan menyimpannya terlebih dahulu ke dalam freezer maka saya potong-potong kemudian saya masukkan di dalam plastik adapun jika kita mau masaknya maka kulit sapi ini perlu direbus terlebih dahulu supaya tidak terlalu keras dan menghilangkan bau perngusnya demikian semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh